Yo, Omers, balik lagi ke Mike Sigalad TV Hari ini Om Mike mau review, unboxing Kita mau lose ya, kita mau crack Mau kasih lihat teman-teman detail yang Gak sih cukup keren Alright, penasaran? Let's go! Okay, so we got the set of Teratracks Ini cukup keren ya Menurut gue sih, dia punya card artnya cakep banget Oke, ini yang pertama ada 2020 Jeep Gladiator Oke, dia punya, ini favoritnya yang di lokal sih Mitsubishi Pajero Evolution And then kita punya mobil ini juga Datsun King Cap Baja Custom Lucu sih dibikin ini ya Dibikin kayak apa? Offroad? Ini Offroad City juga sih sebenarnya Ini apa nih? Oke, ini yang Toyota Land Cruiser FC 60 Which is one of the favorit juga Di Indonesia ya Buat pasar market Indonesia Ini Hammer H1 Oke, kita mau crack dari Hammer H1-nya dulu Mantep nih guys Let's go! Sikat mas Wih, bodinya gede banget Looks like the real one-nya ya Dia memang lebar Warnanya Dia sedikit doff gitu Kayak silver tapi bukan yang mengkilat Kayak doff gitu Jadi kayak Iya, kayak doff gitu lah Cakep, cakep, cakep Cakep, cakep, cakep Alright, next kita punya Ini Kita lose langsung si 2020 Jeep Gladiator Pis худoh aja crack Nggak pake lama Hmm, bo glory cakep birunya ini yang ini ada tampu Mopar jadi dari ini OMAX sebelum masuk yang berikutnya memang dia punya desain card art nya ya setiap card art kan beda-beda satu ya nah dan dia berseri tuh guys belakangnya tuh kayak nyambung gitu semua keren sih keren 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 oke next kita mau bongkar si Datsun Datsun nya pake Datsun apa nih 620 uuuu BF Goodrich 720 nice detailnya jika banget merah putih biru kayak brief warnanya ya keren tapi yang lucunya siri ini sebenernya di Indonesia enggak terlalu yang gimana-gimana banget sih enggak kayak mungkin karena orang tuh lebih suka di Indonesia yang kayak lebih ke Jepang-Jepangan ya oke next ini mobil Jepang ini Toyota apa hijau nya guys hijau lumut hijau galau berat banget guys buat balapan sih keren juga nih keren nice kalau menurut OMAX ini profesional banget apa size-nya mungkin 164 ya tapi ini kayak enggak terlalu kekecilan gitu cakep interiornya juga warna coklat which is looks badass detail lampu belakang lampu depan semuanya cucok nah ini lucu juga nih kalau di custom jadi Ceper nih wih keren sih kalau dibikin Ceper ya nanti coba ya alright next kita punya si Pachero ini nada jeepengkar ya tadi datsun juga Jepang kita bongkar aja ini berarti udah ada super TH nya ya yang warna orange ya nice oke kita langsung lihat detailnya merahnya cakep gak diragukan lagi warna merahnya dan menurut OMAX ini worth to collect sih buat set ini ya karena detailnya gak kaleng-kaleng guys alright so you guys bisa coret-coret dari 5 mobil yang kita bongkar di sore hari ini mana yang menjadi favoritnya temen-temen boleh banget komen yang si siapa si birunya sih gede banget eh birunya yang ini lebar banget kalau liat dari atas coba kasih liat dari atas tuh it's very white body maksudnya kayak memang dicocokin banget uh cakep guys keren dan juga selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.